Institut Agama Islam Negeri Ambon menggandeng Polda Maluku menggelar vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di gedung Student Center pada selasa pagi. Di bawah sorotan tema vaksin presisi on campus, resmi dibuka Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, Dr. Jainal Abidin Rahawarin, di gedung Student Center pada selasa pagi. Pada kesempatan tersebut, Rahawarin mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan tindakan demonstrasi penolakan terhadap vaksinasi COVID-19. Apabila kedapatan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa penolakan vaksinasi selama PPKM level 3 yang diperpanjang, maka mahasiswa yang bersangkutan langsung ditangkap. Karena mahasiswa sebagai kaum intelektual patut mendukung program vaksinasi COVID-19. Rahawarin menuturkan vaksinasi yang digalakan pemerintah saat ini adalah salah satu program untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang belum berakhir di Indonesia. Untuk itu, lembaganya mendukung pelaksanaan vaksinasi yang digelar hari ini untuk menyasar mahasiswa yang patut diapresiasi, karena penyuntikan vaksin sangat bermanfaat untuk kekebalan imun tubuh agar tidak mudah terpapar virus. Ya targetnya harus maksimal, harus semua. Dan kebanyakan para dosen dan pegawai ini sebetulnya sudah-sudah vaksin di lingkungan masing-masing. Jadi ada yang bahkan sudah ada yang sampai kedua, banyak juga yang sudah vaksin kedua. Kita berharap dengan program yang ini mungkin kedepannya itu sosialisasi kita yang kurang ini ke mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa kita libatkan lagi untuk memberikan serangan pendidikan padahal adik-adik kita yang ada di mahasiswa, sehingga mereka faham betul apa manfaat dan kebanyakan daripada vaksinasi. Saya kira itu ya cukup. Sementara Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, Muhammad Afakih, Seknum mengaku vaksinasi yang dilangsungkan sempat digagas gerakan pemuda Islam IAIN Ambon. Fakih berharap vaksinasi terhadap mahasiswa sehingga membantu kelancaran perkuliahan di kala pandemi. Fakih juga mendukung keputusan Rektor Dr. Zainal Abidin yang meminta mahasiswa untuk mengurungkan niat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa selama PPKM level 3 berlangsung. Jadi faksin ini ada kerjasama antara organisasi, apa namanya, dia penama Okses Islam, salah satu namanya saya sudah lupa, tapi kondinasinya Pola Meluku, lalu Pola minta izin di Rektor, kampus, pihak kampus, untuk menggunakan fasilitas tempat. Jadi ini adalah program nasional yang perlu semua lepitan masyarakat, semua orang harus mengikuti. Jadi ini adalah tidak ada bisnis ini, tapi ini adalah jalan program nasional yang dilakukan untuk bagaimana menyelesaikan atau bisa kita dapat vaksin, baik itu masih semuapun masyarakat yang ada di sekitar kampus IAIN Ambon. dosen, pegawai, pejabat, semua akan divaksin. Untuk itu, adik-adik, kalau memang ada yang mau vaksin silahkan saja, karena ini tidak ada yang berbau bisnis dan sama sekali tidak ada. Ini hanya kerjasama, kita pihak kampus itu siapkan sosialitas saja, tapi yang berlaksana itu adalah Pola dan organisasi yang menanganinya.